Intro Tingginya intensitas hujan saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tebu meminta kepada daerah aliran sungai atau DAS untuk waspada. Pasalnya debit air sungai Batanghari terus mengalami peningkatan. Bahkan kecamatannya diminta waspada diantaranya. Kecamatan Tujukoto, Kecamatan Tujukoto Ilir. Serai Serumpun, Kecamatan Tebu Ulu, Sumai, Tengah Ilir, Tebu Ilir, dan Muaratabir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengaku dari kecamatan yang masuk daerah rawan, kecamatan Muaratabir yang paling rawan terdampak banjir. Berkaca pada tahun sebelumnya, khusus di kecamatan Muaratabir, hampir seluruh desa di kecamatan tersebut terendam banjir. Selain itu, Sulaiman juga mengingatkan untuk wilayah aliran sungai Batanghari tetap waspada. Kita sudah satu siaga mengenai bencana hidrometeorologi ini. Artinya kita sekarang sudah satu siaga berarti ya? Sudah, sudah satu siaga. Ada pemetaan? Hah? Pemetaan wilayah banjir? Pemetaan wilayah banjir itu sudah dipetakan. Terkecuali yang tidak termasuk dalam wilayah banjir, rimbo hujang, rimbo ulu, dan rimbo ilir. Selebihnya termasuk peta dalam kawasan waspada banjir. Katanya dari aliran sungai Batanghari? Aliran sungai Batanghari termasuk sungai Muaratabir yang paling utama. Sementara meningkatnya debit sungai Batanghari tidak terlepas kiriman air sungai dari Darmas Raya di Provinsi Sumbar dan juga Kabupaten Bungo. Karena mereka berada di atas kereta informasinya, di daerah mereka lebih di sungai juga sudah mulai naik. Tentu Tebu akan terkena imbasnya. Dari Tebu, Mufli HS Bungo TV